Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing Kegiatan Mak di hari ini Yaitu belanja dan juga masak Hemat tentunya ya Dan di hari ini Mak Saufa mau memberikan inspirasi Belanja dan juga masak Di tanggal tua Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua Dan juga bisa bermanfaat Kali ini Mak belanjanya Di warung dekat rumah emak di Cikarang Dan ini dia Belanjaan emak hari ini Jadi emak beli kigil Ini tuh satu bungkus Harganya 7.000 rupiah Selanjutnya Mak juga beli bayam Satu ikat ini 2.000 rupiah Dan ini lumayan banyak ya Lumayan gede Mak juga beli wortel Satu biji harganya 1.000 rupiah Untuk tempe satu papan Harganya 5.000 rupiah Dan sebagai pelengkapnya Di sini mak juga beli telur 2 biji harganya Di 4.000 rupiah Jadi total belanjaan hari ini Adalah 19.000 rupiah Tapi ini gak berikut bumbu ya Bunda ya Jadi bumbunya ini Masih ada setok Nah dari belanjaan emak ini Mak mau bikinin Masakan yang simpel Dan tentunya Anak-anak suka ya Jadi masakan emak ini Masakan yang ramah anak Yang pertama Emak mau bikin sayur bayam Terus emak juga mau goreng tempe Untuk kikilnya Mau emak bikin kikil pedas Nah selanjutnya Untuk telurnya Mau emak dadar Seperti itu aja Semoga vlog emak kali ini Bisa menginspirasi Bunda-bunda semua Dan juga bisa bermanfaat Untuk teman-teman Yang selalu mendukung channel Emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Emak ucapkan selamat datang Jangan lupa Like, komen, dan juga subscribe-nya Terima kasih Sebelum masak Jadi emak mau prepare dulu Untuk bayamnya ini Mau emak petik-petikin dulu Nah selanjutnya Untuk wortelnya Bakalan diiris-iris Nah tadi emak juga udah beli kikil Untuk kikilnya tadi Langsung emak rebus aja ya bunda ya Jadi nanti untuk masaknya itu Udah empuk posisinya Jadi masaknya itu udah Gak perlu takut Kalau kikilnya itu Apa ya Masih keras seperti itu Mumpung sekarang lagi ada Di ujung bulan Agustus Jadi Mak Saufa mau memberikan Apa ya Tips-tips resep-resep Belanja Masakan yang Murah meriah Enak simpel Tapi pastinya Ekonomis ya Semoga vlog emak ini tuh bisa Menemani aktivitas bunda-bunda semua Di rumah Dan apa kabarnya Bunda-bunda semua Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Bunda-bunda semua Semoga senantiasa Diberikan kesehatan Diberikan kelancaran rejeki Dan juga Diberikan kemudahan Atas segala urusannya Alhamdulillah di hari ini Mak Saufa mau memberikan Inspirasi belanja Di bawah 20 ribu ya Yang ekonomis Yang tentunya Pas banget Untuk tanggal tua Kita-gita ya Atau untuk Bunda-bunda yang membutuhkan Yang memang Budgetnya itu Memang terbatas Atau Penghasilan suaminya itu Tidak tetap Seperti itu ya Jadi Harus berhemat-hemat Seperti itu Nah tentunya Dengan belanja Yang di bawah 20 ribu Kita juga bisa kok Istilahnya memasak Masakan yang istimewa Dengan budget Pas-pasan Nah tentunya Ini Pasnya itu Untuk yang membutuhkan Aja ya Kalau kebetulan Bunda-bunda memang Budgetnya udah dikasih Gede Yaudah Disesuaikan aja Sama Budgetnya Sama memang Kemampuannya ya Kalau memang Mampu beli ayam Monggo gitu ya Dan Silahkan Ditiru Dan juga Dimodifikasi Sesuai dengan Kemampuannya Masing-masing Jangan sampai juga Yang memang Budgetnya gede Terus ikut-ikutan Ngirit banget Ya jangan Pokoknya Disesuaikan aja ya Sekali lagi Disesuaikan Nah kalau Mak Saufa ini Pengen banget Kayak Ngasih Ide-ide gitu Karena Kebanyakan tuh Teman-teman emak Pada Ngeluh Di akhir Agustus ini Pada uangnya Pada seret Pada Tinggal pas-pasan aja Dan Sempetu Gini Mak ayu dong Belanja di bawah 20 ribu lagi Dan akhirnya Hari ini Alhamdulillah ya Emak buatin Belanja di bawah 20 ribu Semoga Berkenan Dan bisa Menginspirasi Untuk bunda-bunda Semua Untuk menu yang pertama Disini emak Mau bikin Sayur Bening Bayam Nah untuk Bening bayamnya Disini Supaya wangi Emak tambahkan Daun salam Dan untuk Campurannya Disini Emak campurkan Wortel ya Jadi supaya Ada warnanya gitu Sayur Bening bayam Dan juga wortel Untuk tempenya Disini akan Emak goreng aja Dan digorengnya ini Pake bumbu marinasi Jadi Kemarin itu kan Emak masih punya ya Bumbu marinasi Jadi Alhamdulillah Bisa untuk Campuran Tempe goreng Hari ini Memang sih Kalau yang emak rasakan Di bulan Agustus ini Banyak banget Kegiatan Di luar Yang dilakukan ya Karena Memang lagi HUT ya Hari ulang tahun Republik Indonesia Jadi kita banyak banget nih Aktivitas di luar Kayak Contohnya aja nih Banyak lomba-lomba Lomba RT Lomba RW Kayak gitu kan Terus Otomatis Kalau kita di luar itu ya Pastinya Bawa anak-anak Seperti itu kan Mereka ada haus Ada lapar Kita gak sempet masak Dan lain sebagainya Jadilah kita Pengeluarannya Bertambah Tapi Is oke Tidak apa-apa ya Bunda-bunda ya Karena Masih ada Hari esok Masih ada Bulan depan Masih ada Waktu untuk kita Memperbaiki diri Jadi tentunya Pengalaman itu Bisa banget Kita jadikan Sebagai guru Yang berharga Dalam hidup kita Jadi kita tinggal Perbaiki aja Di bulan September ini Supaya bisa Lebih baik lagi Dari bulan sebelumnya Nah untuk Bunda-bunda semua Gimana nih Udah pada Bikin budgeting Belum ya Jangan lupa Untuk bikin budgeting Jadi jangan lupa juga Untuk menyisihkan Untuk tabungan Karena tabungan itu Penting Meskipun cuma sedikit Sisihkanlah Karena kita Tidak tahu ya Sewaktu-waktu kita Butuh uang Dan lain sebagainya Supaya kita Tidak bingung Tidak nyusahin orang Terus Itu juga bisa Menyelesaikan Masalah kita sendiri Tentunya ya Jadi yang pertama Dilakukan Menyisihkan tabungan Terus Kita juga harus Bayar-bayarin Untuk kewajiban-kewajiban kita Nah setelah itu Kita tinggal Membagi Sisa uang itu Untuk kebutuhan Yaitu Untuk belanja Sembako Untuk Istilahnya Belanja Satu bulan Terus Untuk Urusan-urusan lain Hiburan Dan lain sebagainya Ya Kira-kira Seperti itu Tapi mohon maaf Ini ya bun Jadi di belakang ini Backgroundnya Anak-anak Lagi pada seneng Lagi pada teriak-teriak Jadi Mohon maaf aja Kalau mengganggu ya Maklum emak ini Nge-vlognya itu Sambil Ngomong anak-anak Jadi Gak bisa dilepaskan Dari suara Anak-anak Tuh ya Pasti Habis ketawa-ketawa Langsung Ada yang nangis ya Masya Allah Tabarakallah Ya seperti itulah ya Kegiatan emak Sehari-hari Jadi Sambil Mengerjakan Pekerjaan emak Sebagai seorang Ibu rumah tangga Sambil emak Apa ya Nge-vlog-nge-vlog Seperti ini Nah ini termasuk Emak lakukan Supaya emak mendapatkan Penghasilan tambahan Seperti itu ya Tetap semangat Berapapun Yang penting kita usaha Terus ya bunda ya Terus positif thinking Pokoknya seperti itu ya Bunda-bunda Apabila Mengalami Istilahnya seumpama Penghasilan bunda Yang dirasa itu kok Kurang Bunda bisa usaha Dengan mencari Penghasilan tambahan Atau Dengan penghematan Atau Dengan menanam Sayur-mayur Gitu ya Sudah kan kemarin Bunda-bunda gini Emak kok Enggak ditanam Kangkungnya Ya sebenarnya Emak tuh seneng banget Namanya berkebun Tapi sekarang itu Pertama Kondisinya Di Cikarang ini Lagi puanas banget ya Jadi Apa ya Sudah disiram Seperti apapun Tanaman tuh Tetap kering Kerontang Seperti itu Terus Yang kedua Anak-anak tuh lagi Aktif-aktifnya Gitu ya bunda ya Jadi Kalau emak Beraktifitas Berkebun Emak tuh belum siap Kalau anak-anak Kesana kemari Seperti itu loh bunda Belum nanti Kalau mereka ikut-ikutan Mainan pasir Seperti itu Mak tuh belum siap Aja gitu ya Nanti mungkin Agak gedean lagi Anak-anaknya ya Jadi Supaya lebih kuat Aja gitu Karena mimpi Emak sendiri tuh Pengen banget Nanam-nanam Sayur-mayur sendiri Supaya Bisa Mandiri gitu Untuk Barang yang kita konsumsi Itu Gak perlu banyak beli Gitu loh bunda Yang emak harapkan Oke Di video ini Emak lagi bikin Untuk Kikil Pedas ya Kikil kecap pedas Jadi Bumbunya disini Ada bawang merah Bawang putih Dan juga cabai Itu aja Ditumis Diaduk-aduk Terus Kita bisa tambahkan Daun jeruk Sebagai aromatiknya Nah untuk Si kikilnya ini Udah Emak rebus ya Sebelumnya Sampai agak lama Supaya dia Empuk Terus ngilangin Bau-bau Langu Dan lain sebagainya Seperti itu Nah nanti Nah nanti Kalau seumpama Bumbunya ini Udah Istilahnya Udah tanak Udah wangi Tinggal dikasih air Dan tambahkan Kecap penyedap Pokoknya disetin Rasanya biar enak Barulah dimasukkan Si kikilnya Jadi kikilnya ini Udah gak perlu Lama-lama lagi Karena sebelumnya Sudah diempukin Seperti itu ya bunda Dan Kalau pas ngerebus itu Jangan buat Tambahkan sedikit garam Supaya dia itu Udah ada rasanya Aduh mohon maaf ya Mak sawfa Kalau lagi Dabing lagi Ngisi suara gini Ceritanya itu Ngal orang idul Kemana-mana Mohon maaf Semoga bisa berkenan Sama bunda-bunda semua ya Seperti biasa Mak itu kan Ya seperti mak-mak yang lain Hobi banget Ngomong Hobi banget Cerita Kesana kemari Semoga Apa yang jelek-jelek Itu jangan ditiru Dan apa yang baik-baik aja Bisa diambil hikmahnya ya Alhamdulillah Untuk menu hari ini Jadi Emak bikin kikil Kecap pedas Terus Emak juga bikin Sayur bening Bayam wortel Terus Untuk tempenya itu Udah digoreng Tadi kan Jadi udah 3 menu Satu lagi Untuk telurnya Mau emak dadar aja Fix ini Masakan yang hemat Enak Gampang bikinnya Terus Anak-anak pasti suka Beneran deh Bunda-bunda ya Dan Apabila Menu ini Untuk seharian Jadi bunda Bisa bikin Jadi 2 menu Contohnya ya Untuk pagi sampai siang Itu sayur bening Bayam Dan juga Tempe goreng Contohnya ya Terus Untuk Sore harinya itu Kikil kecap Dan juga Telur dadarnya Seperti itu Jadi masaknya bisa Dua kali Supaya bisa Berlanjut Sampai seharian Kalau emak Seperti itu Jadi Atau mau dimasak Sekalian mateng Kayak gini Is oke Tidak apa-apa ya Yang penting Sayur bayamnya ini Harus segera Dihabiskan Karena kalau sayur bayam itu Nggak boleh Lama-lama Jadi Habis Habis mateng Terus Kalau bisa sih Langsung segera habis Sejam 2 jam Alhamdulillah Keempat masakan Emak udah jadi Karena itu gampang banget Ada sayur bening Bayam wortel Terus ada Telur dadar Tempe goreng Dan juga Kikil pedasnya Udah siap Untuk dihidangkan Masya Allah Tabarok Allah Dan demikianlah vlog Emak kali ini Semoga bisa Menginspirasi Bunda-bunda semua Dan juga bisa Bermanfaat Mohon maaf Apabila Emak Saufa Ada salah-salah kata Sekali lagi Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu vlog Emak berikutnya